Dalam rangka ikut menyemarakan hari jadi Kota Pekalongan yang ke-117 yang jatuh pada tanggal 1 April 2023, pemerintah Kota Pekalongan menghimbau untuk seluruh instansi serta masyarakat untuk bisa memasang dan mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 1 April 2023. Dalam rangka ikut menyemarakan hari jadi Kota Pekalongan yang ke-117 yang jatuh pada 1 April, pemerintah Kota Pekalongan menghimbau seluruh instansi serta masyarakat untuk memasang dan mengibarkan bendera merah putih pada 1 April. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesebangpol Kota Pekalongan Taufik Rohman mengatakan imbauan pengibaran bendera merah putih saat momen hari jadi Kota Pekalongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dasarnya adalah pasal 7 ayat 5 bahwa bendera merah putih dapat dikibarkan pada saat dirgahayu daerah. Lebih lanjut, pemerintah Kota Pekalongan telah mengeluarkan surat edaran atau SE Wali Kota kepada seluruh instansi baik OPD, sekolah, BUMD, BUMN, kecamatan, kelurahan, serta seluruh masyarakat Kota Pekalongan. Terkait dengan kegiatan ini harapannya yang pertama pasti kita terkait dengan cinta tanah air. NKRI harga mati itu harus menjadi poin penting. NKRI harga mati, disana juga ideologi Pancasila yang intinya tidak boleh diganti dengan ideologi yang lain. Kemudian yang kedua adalah menanamkan cinta tanah air dalam rangka, dalam hal ini adalah dirgahayu. Kota kita tercinta sehingga harapannya baik masyarakat semua lapisan itu tahu sejarah. Sejarah, tahu, hari ulang tahun Kota Pekalongan kita. Karena memang di Kota Pekalongan itu ada beberapa momentum sejarah yang juga intinya terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Taufik berharap melalui momen hari jadi Kota Pekalongan ini bisa lebih menggelorakan semangat cinta terhadap tanah air, serta memaknai betul-betul ikrar NKRI harga mati sebagai wujud terima kasih kepada para pahlawan bangsa.